Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain review dikit ya untuk di rom Black Shark 2 dan disini besenya kayaknya besenya ya dan ini rom portingan guys new i China karena ada beberapa bahasa Cina tetap ada dan disini gapsnya juga enggak ada gaps new iya jadi kalian kalau mau install romnya harus flash gaps via magis ataupun via TWRP bisa tapi kita di video ini via magis kita install gapsnya guys Oke dan selanjutnya kita akan lihatin juga mumpung baterai 13% nanti kita lihatin penggunaan baterainya sekalian dan di rom ini juga masih ada kekurangannya ya masih lah namanya juga rom portingan dan ini Android 11 ya dan disini juga cocok buat game cuman kita mau download up game PUBG cuma belum selesai-selesai downloadnya ya kernel bawang pakai digel dan sebelum kita lanjut video ini kita intro dulu let's go oke guys ini dia Black Shark Edition yang versi kedua ya dan ini MIUI 12-T5 dan disini kita lihat first locknya kayak gini ya tampilannya sedikit berbeda ya Joy UI tapi disini masih ada notinya ya cuma pengaturan not saya enggak nemu dimana kayaknya enggak ada ya mungkin ya dan untuk fitur-fitur kurang lebih mirip-mirip MIUI tapi disini ada kayak lebihnya ya gini pemotor musik bawahan game center app market ini aplikasi Cina kayaknya app market ada tema dan sini wallpapernya banyak Black Shark aplikasi lagi kayak bawaan Black Shark juga banyak ya dan untuk dan untuk apa nanya GAPS kita pakai magis disini untuk install yang kita install via magis new-gap senyai 12 oke Hai dan peng aplikasi Google juga kita install dari Playstore Gapsen ya jadi kalau nggak ada ini ribet guys tombolnya keyboardnya aja ribet cuma untung bisa ya Oh ya sejelasin dikit buat yang mau install ROM ini mungkin kalian bisa lihat di video sebelumnya cara install ya dan disitu cara installnya seperti biasa clean flash dan kalau timpa nggak mungkin ya karena versi sebelumnya nggak ada ya Jadi kalian wajib clean flash dan begitu clean flash jangan lupa flash VW kalau belum pernah flash VW dan begitu booting dia biasanya lama bootingnya dari stock boot logo terus ke boot animasi itu lumayan lama dan dibuat animasi juga lumayan lama 10 menit hampir lah kurang lebih sampai anget HP ya dan tapi sukses dan bisa booting ya aman guys kalau kalian lihat disini kayak bawaannya Hai bawaan wallpaper Hai dan ini juga ada ya untuk super wallpaper cuma kita nggak download bawaan anunya juga super wallpaper kita bisa nggak download Hai klik cari sendiri kalau kalian mau Hai dan file manager nggak ada kita pakai download ya Chrome YouTube Google keyboard oke dan disini kekurangannya juga selain itu kameranya nggak bisa kebuka ya mungkin pakai g-cam ya kita tes ya Coba kita tes install g-cam guys kita tes install g-cam apakah sama nama atau enggak ya kita enggak tahu Hai kok ada sesuatu yang enggak penting ini Hai hapus aja nih ngapain adanya Hai mana g-cam saya yang biasa ini dapak ya Hai re-install kita nggak tahu dia bisa atau enggak atau memang di kamera bawaan yang ngebak yang nggak tahu kita tes aja guys install Hai tapi untuk kamera bawaan disini di gelap doang yang nggak bisa kebuka jadi menurut saya kamera bawaan yang ngebak cuma nggak tahu kita tes aja install g-cam bisa kebuka atau malah tetap sama ke atas sama hitamnya Hai Oke ternyata kamera bawaannya yang ngebak ya bukan kameranya nggak bisa dipakai guys jadi kamera bawaan yang ngebak nggak bisa dan disini pakai g-cam bisa kepasang ya Hai oke kayak gitu dan kita lihat yang lain ya kalian bisa install kamera bawaan kamera yang lain atau kamera pihak 3Gam atau kamera-kamera yang lainnya bebas disini kita tes g-cam bisa berfungsi normal kalender kalkulator ini aplikasi bawaannya Hai Oh disini file manajernya ternyata saya nggak perhatikan ternyata ada ya Hai kontak Hai games ini game saya cuma belum di-install ya jadi harus download lagi dan kita lihat di setting Hai ada black spa black space ya studio oke kayak game turbo ya fiturnya di atasnya tinggal di tarik Hai game asistem terimakasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari hai oke jaringan kita belum pasang kartu ya jadi nggak bisa lihat hotspot di bagian sini hotspot portable jadi nggak masalah kayaknya hotspot ya Hai lock screen Hai display double tap nya nggak ada di sini juga guys double tap to wake nggak ada tapi untuk di apa namanya Hai status bar ini untuk dianonya notifikasi Hai kontrol senter juga disini kita nggak pakai kontrol senter yang baru ya kita pakai yang versi lama karena saya lebih nyaman pakai yang versi lama guys Hai dan homescreen dulu ya Hai homescreen seperti ini Hai dan password dan security disana ada face unlock fingerpair juga bebas kalian bisa bebas masukin ya dan kita lihat masuk di performa manajernya baterai 11% guys network manajernya baterai dan performa n Hai oke kayak gini ya Hai amatnya ramnya ya aplikasi yang berjalan Hai network ini jaringan Hai ini optimizer ini apa nih hai 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 disini baterai and performa ya kita lihat baterai sisa 11% ya disini kalian bisa lihat penggunaan baterainya dan kita lebih banyak streaming youtube ya disini penggunaan baterai 6 jam lumayan ya lumayan 6 jam 6 jam ya lumayan padahal kita nggak nge-game ya pakai streaming doang dan memang enggak boros ya berarti ya streaming kita mau install pubg tapi enggak enggak sukses-sukses ya untuk pubg-nya di install dan disini pakai kernel di Eagle 13 OC ya 221 313 dan ini oldcam kayaknya sih oke kayak gitu doang guys review singkatnya dan kalian bisa lihat aja untuk lebihnya kalian cara install dan disini kita mau tes di game tapi kita belum download pubg ya oke next aja kita coba pubg sambil kita tunggu kelar downloadan ya guys ya dan disini romnya enak dan buat yang mau ambil buat animasinya bisa cek deskripsi untuk gapsnya semua file-file bisa cek deskripsi ya rom ini lebih cocok buat game dan ya memang lebih cocok buat game yang buat yang suka rom UI dan bosen rom AOS B mungkin bisa cobain di rom ini ya cuma di notusnya masih ngebug ya mungkin kalau modifix V bisa via manual di sistem di bagian Hai kerox explore ya Hai dibuat propnya Oke gitu dong guys review singkatnya buat kalian suka video jangan lupa like share dan subscribe Hai Oke guys tambah Nikit dan disini juga kalau dipakai buat daily disini baterainya agak cepat bertur-turun ya tadi 11% langsung ke 9% kadang bisa lompat 2% sekaligus dan ini kadang suka muncul unimportant important important ini notifikasi dari bawaan blacksharknya kayaknya saya nggak kurang Hai orang ngerti ya karena bahasanya tentu dan juga ngeliat Hai Oke selain itu juga untuk di kamera kalian bisa kalian ya kalian bisa sesuai yang di video yang tadi di kameranya kita pakai kamera gini ya Hai kamera bawaan nggak bisa dan untuk Splash screen juga agak berbeda tulusan Redmi Note 5 Pro guys gitu doang ya Oke kita akhir aja video ini hai 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 hai